I don't know what it is Aduh, maaf, Lady Queen Ini anak baru-baru aja masuk, udah peceng piring Sebentar, saya harus Harta dapat menjadi berkat dan bisa juga menjadi kutub Tergantung bagaimana menggunakannya Inilah yang kita pelajari sebagai topik utama dalam pasal 16 ini Yaitu tentang penggunaan harta Bendahara dalam kisah ini memiliki reputasi yang dapat mengancam kedudukannya Terutama ketika tuannya meminta laporan keuangan Khawatir menghadapi ancaman pemecatan, ia putar otak Mencari cara agar bisa memperoleh bantuan di kemudian hari Dengan cerdik yang mengambil hati orang yang berhutang kepada majikannya Dengan mengurangi jumlah hutang orang Perumpaman ini mengkiring kita pada pemahaman yang tepat dan benar Dimana melalui lukas pasal 16 ayat 8a Kita belajar dari pujian yang diberikan tuan kepada si bendahara Lukas 16 ayat 8b Belajar dari kecerdikan yang dilakukan oleh si bendahara Dan lukas 16 ayat 9 Belajar dari andugrah yang diterima oleh para penhutang Berdasarkan dari tiga hal tersebut Kita dapat mengambil beberapa pelajaran yang penting Yang pertama, semua umat Allah akan diminta untuk memberikan pertanggung jawaban atas pelayanan mereka masing-masing Kedua, persiapan setiap pertanggung jawaban itu akan berkata berat dengan kecerdikan hitam Dalam menggunakan apa yang kita miliki Dan ketiga, kecerdikan tersebut menunjukkan kehidupan seorang murid sejati yang telah Akan menerima hidup dan sukacita yang dekat Aduh, maaf Lady Queen Ini enak, baru-baru aja masuk, udah pecah yang piring Sebentar, saya harus Bentar, Diki, kamu boleh coba ke belakang dulu? Baik, baik Lady Queen Permisi, kafenya udah buka? Iya, Bu, udah buka Kenapa tuh, Mas? Iya, Bu, tadi saya abis pecahkan piring Waduh, mahal tuh piringnya Untung belum ada siapa-siapa Yaudah beresin cepetan Daripada nanti ketahuan, nanti disuruh ganti loh Gak usah gitu, Bu Ini tuh ngejawab saya Gak usah kalau bohong, Bu Saya jengkel ke belakang dulu ya Ntar saya bawa ke menu Lady Queen, itu dibiarin aja Diki, coba kamu pikir Masa orang jujur kita persulit? Jangan pernah menyerah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya